Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semuanya Hari ini saya akan berbagi tutorial Tentang penggunaan Aplikasi berbasis web Nierpod Sebagai kelas interaktif Dengan konsep hybrid Nah pertama-tama Untuk menggunakan Aplikasi Nierpod ini Kita perlu registrasi Terlebih dahulu Registrasi bisa kita lakukan Secara free ya Bapak Ibu Langsung saja Bapak Ibu Masuk ke browsernya Browser Chrome Ataupun Firefox Kemudian ketikan langsung saja Nierpod Dotcom Seperti ini Bapak Ibu ya Kemudian langsung enter Nah Seperti ini ya Bapak Ibu Tampilan Awal Website Nierpod Sebelum itu Saya jelaskan sekilas Bahwa Nierpod merupakan Aplikasi berbasis web Yang dapat kita gunakan Untuk membuat kelas Dengan pembelajaran interaktif Membuat sistem penilaian yang real time Dan juga terdapat fitur Kolaborasi antar peserta didik Nah Nierpod nantinya ini Yang akan kita pelajari Terdiri dari beberapa konten interaktif Serta pilihan-pilihan aktivitas Yang dapat dioptimalkan Untuk menciptakan pembelajaran Yang menarik dan powerful Seperti yang saya jelaskan sebelumnya Ya Bapak Ibu ya Kita Langkah pertamanya adalah Melakukan registrasi terlebih dahulu Di website ini Nah Bapak Ibu Langkah pertama Pilih yang di menu teacher Karena kita sebagai guru Kita terlebih dahulu Sign up dulu Untuk memulainya Bapak Ibu pilih sign up saja Kemudian nanti akan diarahkan Ke menu seperti ini Kita pilih yang teacher Nah disini kita bisa melakukan Send up dengan cepat Dengan menggunakan akun yang kita miliki Kita bisa menggunakan akun google Ataupun akun office 365 ya Jika Bapak Ibu di kota Surabaya Pastinya Sudah memiliki akun office 365 ini Nah Akun google kita bisa gunakan Akun belajar.id Ataupun akun google Dengan gmail biasa Nah baik Pada kesempatan kali ini Saya akan contohkan Untuk registrasi atau sign up Menggunakan akun office 365 ya Karena Dalam kali ini Kita pesertanya Mayoritas dari kota Surabaya Maka kita pilih Yang office 365 Untuk yang google Saya yakin Lebih mudah ya Karena lebih familiar Kita coba Yang menggunakan akun office 365 Nah seperti biasa Bapak Ibu Kita masukkan akun Microsoft kita Yang domain Dispendick Surabaya Seperti biasa Masukkan password Setelah ini Akan muncul seperti ini Bapak Ibu bisa Klik accept Nah Bapak Ibu Seperti ini Menu berikutnya ya Tampilan berikutnya Kita tinggal pilih setuju saja Tentang syarat dan ketentuannya ya Khususnya kita sudah jelas ya Berusia lebih dari 13 tahun Kita klik sign up Selanjutnya Bapak Ibu Perlu mengisikan profil ya Sesuai dengan kondisi Bapak Ibu Masing-masing ya Seperti subjeknya disini Bapak Ibu Bisa pilih Apa namanya Konsentrasinya Atau bidangnya Kemudian disini Kelas Atau tingkatannya Bisa disesuaikan masing-masing ya Bapak Ibu Sesuai dengan kondisi Ini tentu sebagai teacher Kemudian jika Sudah semua terisi Kita klik done Kita tunggu saja Nah Ini dia Bapak Ibu Kita sudah berhasil melakukan registrasi Dengan akun Office 365 Yang kita miliki Ini merupakan tampilan menu utama Dari aplikasi Nierpot Untuk mengeceknya Kita bisa kolaborasikan Dengan akun Office kita ya Bapak Ibu Tinggal masuk Untuk akun Office.com itu Kita masuk Nah disini Bapak Ibu Kita bisa Mengeceknya disini Ya Jika aplikasi Nierpotnya sudah masuk Nah disini Sudah tampil Nierpot Nah ini berarti Nierpot ini sudah terintegrasi Dengan akun Office kita Kita ketika kita membuka Office 365 kita Kemudian di bagian aplikasi Kita sudah muncul Nierpot ini Kita bisa buka Nierpot dari akun Office kita juga Nah akan sama nanti tampilannya Bapak Ibu Jadi kita bisa mengintegrasikan Nierpot ini nantinya ke dalam pembelajaran di kelas Teams kita Terima kasih Sekian dari saya Sampai jumpa di tutorial berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax